Kesultanan Aru atau Haru Kesultanan Aru atau Haru merupakan sebuah kerajaan yang pernah berdiri di wilayah pantai timur Sumatera Utara sekarang Historiografi Nama kerajaan ini disebutkan dalam Pararaton yang tepatnya disebut di dalam Sumpah Pelapa Siraga Jamada Pepatih Amungkubumi Tanayun Amukti Pelapa Siraga Jamada lamun huwus kalah Nusantara Inksun Amukti Pelapa Lamun kalah Ringgurun, Ringseram, Tanjung Pura, Ring Haru, Ring Pahang, Dompu, Ring Bali, Sunda, Pelambang, Tumasik, Samana Inksun Amukti Pelapa Dalam bahasa Indonesia mempunyai arti Dia Gajah Mada menjadi Patih Amungkubumi tidak ingin melepaskan kuasa Gajah Mada berkata bahwa bila telah mengalahkan menguasai Nusantara saya baru akan melepaskan kuasa Bila telah mengalahkan Gurun, Seram, Tanjung Pura, Haru, Pahang, Dompu, Bali, Sunda, Pelambang, Tumasik, Demikianlah saya baru akan melepaskan kuasa Sebaliknya tidak tercatat lagi dalam kakawin Nagara Kretagama sebagai negara bawan Sebagaimana tertulis dalam pupuk 13 paragraf 1 dan 2 Sementara itu dalam Suma Oriental disebutkan bahwa kerajaan ini merupakan kerajaan yang kuat penguasa terbesar di Sumatera Yang memiliki wilayah kekuasaan yang luas dan memiliki pelabuhan yang ramai dikunjungi oleh kapal-kapal asing Dalam laporannya, Tom Pires juga mendeskripsikan akan kehebatan armada kapal laut kerajaan Haru Yang mampu melakukan pengontrolan lalu lintas kapal-kapal yang melalui selat Malaka pada masa itu Dalam Sulalatus Salatin, Haru disebut sebagai kerajaan yang setara kebesarannya dengan Malaka dan Pasai Peningkalan arkeologi yang dihubungkan dengan kerajaan Haru telah ditemukan di kota China dan kota Rantang Letak Terdapat perdebatan tentang lokasi tempatnya dari pusat kerajaan Haru Richard Olaf Winstead meletakkannya di wilayah Delhi yang berdiri kemudian Tetapi ada pula yang berpendapat Haru berpusat di muara Sungai Panai Grue Neville menegaskan lokasi kerajaan Haru berada kira-kira di muara Sungai Barumun atau Panang Lawas Dan Gilas menyatakan di dekat belawan Sementara ada juga yang menyatakan lokasi kerajaan Haru berada di muara Sungai Wampu atau Teluk Haru langkat Sejarah Dalam perjalanan Marco Polo pada tahun 1292 Kerajaan Haru tidak disebutkan Tetapi diindikasikan ada 8 kerajaan di Pulau Sumatera yang seluruh penduduknya penyembah berhala Kunjungan ini bertepatan dengan pembentukan negara-negara pelabuhan Islam pertama Berapa kerajaan yang disebutkan yaitu Kerlek atau Perlak Fansur atau Barus Basman Piusangan Kini Byuren Samudera kemudian dikenal Pasai Dan Dagroyan Pidi Tiga kerajaan lain tidak disebutkan Sumber lain menambahkan Lambri atau Lamuri Dan Batas atau Batak Haru pertama kali muncul dalam kronik Tiongkok masa dinasti Yuan Yang menyebutkan Kubilaikan menuntut tunduknya penguasa Haru pada Tiongkok pada tahun 1282 Yang ditanggapi dengan pengiriman upeti dari saudara penguasa Haru pada tahun 1295 Islam masuk ke kerajaan Haru paling tidak pada abad ke-13 Kemungkinan Haru lebih dahulu memilu agama Islam daripada Pasai Seperti yang disebutkan Sulalatus Salatin dan dikonfirmasi oleh Tom Pires Sementara penduduknya masih belum semua memeluk Islam Sebagaimana dalam catatan Alfonso de Albuherwe Yaitu komentarius Dinyatakan bahwa penguasa kerajaan-kerajaan kecil di Sopatra bagian utara dan Sultan Malaka Biasa memiliki orang kanibal sebagai Algoju dari sebuah negeri yang bernama Haru Juga dalam catatan Mendez Pintu dinyatakan adanya masyarakat Haru Di pesisir timur Laut Sopatra dan Mengunjungi rajanya yang Muslim sekitar 20 tahun sebelumnya Duarte Barbosa sudah mencatat tentang kerajaan Haru yang ketika itu dikuasai oleh Orang-orang kanibal penganut Baganisme Namun tidak ditemukan pernyataan kanibalisme dalam sumber-sumber Tiongkok zaman itu Pada abad ke-15 sejarah dinasti Ming menyebutkan bahwa Sulutang Husin penguasa Haru mengirimkan upeti pada Tiongkok tahun 1411 Setahun kemudian Haru dikunjungi oleh armada laksmana Cheng Ho Pada tahun 1431 Cheng Ho kembali mengirimkan hadiah pada Raja Haru Tetapi saat itu Haru tidak lagi membayar upeti pada Tiongkok Pada masa ini Haru menjadi saingan Kesultanan Malaka sebagai Kekuatan Maritim di Selat Malaka Konflik kedua kerajaan ini dideskripsikan baik oleh Tom Pires dalam Suma Oriental maupun dalam sejarah Melayu Pada abad ke-16 Haru merupakan salah satu kekuatan penting di Selat Malaka Selain Pasai, Portugal yang pada tahun 1511 menguasai Melaka Serta bekas Kesultanan Malaka yang memindahkan ibu kotanya ke Bintan Haru menjalin hubungan baik dengan Portugal dan dengan bantuan mereka Haru menyerbu Pasai pada tahun 1526 dan membantai ribuan penduduknya Hubungan Haru dengan Bintan lebih baik daripada sebelumnya Dan Sultan Mahmud Sah menikahkan putrinya dengan Raja Haru Sultan Hussein Setelah Portugal mengusir Sultan Mahmud Sah dari Bintan pada tahun 1526 Haru menjadi salah satu negara terkuat di Selat Malaka Namun ambisi Haru dihempang oleh munculnya Aceh yang mulai menanjak Catatan Portugal menyebutkan dua serangan Aceh pada tahun 1539 Dan sekitar masa itu Raja Haru Sultan Ali Boncar terbunuh oleh pasukan Aceh Istrinya Raja Haru kemudian meminta bantuan baik pada Portugal di Malaka maupun pada Johor Yang merupakan penerus Kesultanan Malaka dan Bintan Armada Johor menghancurkan armada Aceh di Haru pada tahun 1540 Aceh kembali menaklukkan Haru pada tahun 1564 Sekali lagi Haru berkat bantuan Johor merhasil mendapatkan kemerdekanya Seperti yang dicatat oleh hikayat Aceh dan sumber-sumber Eropa Namun pada abad akhir ke-16 Kerajaan ini hanyalah menjadi bidak dalam perebutan pengaruh antara Aceh dan Johor Kemerdekaan Haru baru benar-benar berakhir pada masa pemerintah Sultan Iskandar Muda Dari Aceh yang naik tahta pada tahun 1607 Dalam surat Iskandar Muda kepada Bes bertanggal tahun 1613 Dikatakan bahwa Raja Haru telah ditangkap 70 ekor gajah dan sejumlah besar persenjataan Yang diangkut melalui laut untuk melakukan peperangan-peperangan di Haru Dalam masa ini sebutan Haru atau Aru juga digantikan oleh nama Delhi Wilayah Aru kemudian mendapatkan kemerdekaan dari Aceh pada tahun 1669 Dengan nama Kesultanan Delhi Hingga terjadi sebuah pertentangan dalam penggantian kekuasaan pada tahun 1720 Menyebabkan pecahnya Delhi dan penibentuknya Kesultanan Serdang pada tahun 1723 Sosial, Ekonomi, dan Budaya Raja Haru dan penduduknya telah memeluk agama Islam Sebagaimana disebutkan dalam Yingyai Senglan Tahun 1416, Karya Mahuan Yang ikut mendampingi Laksamana Cengho dalam pengembarannya Dalam hikayat Raja-Raja Pasai dan sejarah Melayu disebutkan Kerajaan tersebut diislamkan oleh Nangkoda Ismail dan Fakir Muhammad Yang juga mengislamkan Merah Silu, Raja Samudera Pasai pada pertentangan abad ke-13 Sumber-sumber Tiongkok menyebutkan bahwa adat istiadat seperti perkawinan, adat, penguburan jenazah, masa Pertukangan dan hasil bumi haru Sama dengan Malaka, Samudera, dan Jawa Mata pencarian penduduknya adalah menangkap ikan di pantai dan bercocok tanam Tetapi karena tanah negeri itu tidak begitu sesuai dengan penanaman padi Maka sebagian besar penduduknya berkebun, menanam kelapa, isang, dan mencari hasil hutan seperti kemenyan Mereka juga bertanak unggas bebek kambing Sebagian penduduknya juga sudah mengkonsumsi susu Apabila pergi ke hutan, mereka membawa panah beracun untuk perlindungan diri Wanita dan laki-laki menutupi sebagian tubuh mereka dengan kain Sementara bagian atas terbuka Hasil-hasil bumi dibarter dengan barang-barang dari pedagang asing Seperti keramik, kain sutra, manik-manik, dan yang lain-lain Peninggalan arkeologi di kota China menunjukkan Wilayah Haru memiliki hubungan dengan Tiongkok dan India dalam bidang perdagangan Namun dalam catatan Mahuan, tidak seperti Pasai atau Melaka Pada abad ke-15, Haru bukanlah pusat perdagangan yang besar Agaknya kerajaan ini kalah bersaing dengan Melaka dan Pasai Dalam menarik minat pedagang yang pada masa sebelumnya aktif mengunjungi kota China Raja-raja Haru kemudian mengalihkan perhatian mereka ke perompakan Haru memakai adat Melayu dan dalam Sulalatus Salatin Para pembesarnya menggunakan gelar-gelar Melayu seperti Raja Pahlawan dan Sri Indra Daftar Raja-raja 1. Sultan Hussein 2. Sultan Mansursa Tahun 1456-1477 3. Sultan Ali Boncar Berkaitan dengan penguasa Haru tidak dapat dipisahkan dengan peran lembaga raja berempat Yang menurut Beret tahun 2010 telah ada sebelum pengaruh Aceh Raja Urung di pesisir ini meliputi Urung Sunggal, Urung 12 Kuta, Urung Sukapiring, dan Urung Senembah Yang masing-masing berkaitan dengan raja urung di dataran tinggi, Karo Yakni Urung Telukuru, Merga Karo-Karo Urung 12 Kuta, Merga Karo-Karo Urung Sukapiring, Merga Karo-Karo Dan Urung 7 Kuta, Merga Barus Dalam kesempatan berikut, raja berempat ini berpailan dalam penentuan calon pengganti sultan di Delhi, Serdang Dengan menempatkan Datuk Sunggal sebagai ulun janji Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!